Inilah lokasi alamat Gangslot Kelurahan Paledang, Kota Bogor yang sempat heboh pasca ditemukannya tiga peserta didik baru yang mendaftar dengan alamat yang sama. Irfan Ismani, Ketua RT setempat, membantah adanya dugaan manipulasi kartu keluarga dan menyatakan para orang tua mereka berasal dari wilayah tersebut. Menurut Irfan, sebelumnya mereka sempat pindah rumah selama beberapa tahun, namun akhirnya kembali pindah ke alamat tersebut. Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Bogor kini tengah menyelidiki bersama di Suduk Capil dan pihak sekolah untuk memastikan kebenaran dugaan manipulasi kartu keluarga. Yang keluar, keluar pindah gitu. Keluar karena mungkin suaminya pindah ke luar kota, setelah lama pindah lagi. Dulu memang di sini ada beberapa keluarga, punya anak ada yang sembilan, ada yang sepuluh, ada yang tiga, balik lagi gitu ke sini. Jadi ya itulah mungkin ya, karena dia pindah alamat tersebut, balik asal lah. Insya Allah, Pak Segda, sesuai perintah Pak Wali, akan mengundang Bisdiq, Duk Capil, kemudian Pak Camat, Pak Lurah, mungkin beberapa kelurahan. Dan kita akan mengundang sekolah juga untuk menghimpun lah informasi itu, kemudian kita akan sampaikan kelurahan-kelurahan masyarakat apa, kemudian apa yang terjadi di sekolah, untuk kemudian ya kita evaluasi, kita ambil langkah. Nantinya pihak Disdiq Kota Bogor akan menyerahkan hasil penyelidikannya ini ke Disdiq Provinsi Jawa Barat, selaku leading sektor PPDB tingkat SMA. Sebelumnya di media sosial ditemukan tiga pendaftar PPDB tingkat SMA dari asal SMP yang sama ke sekolah tujuan yang sama, serta alamat rumah yang sama yakni di kawasan Gangselot, Kota Bogor. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.